penyiaran sehingga tanggung jawab penyiaran tadi diulas sekilas oleh kanjeng rumah ya Rabbi Allah jadi kita wajib menolong umat masyarakat agar kenal Allah kenal Rasulullah dan kenal Allah karena ini tujuan hidup semua prinsip agama semua prinsip aliran dan kepercayaan yang mana Alhamdulillah Allah mengendaki ilmu wahidia turun di daerah kita kemarin jauh-jauh sebelum kubur kami dari DPPW Pusat telah mengirimkan surat melalui grup WA yaitu tentang MONEF tentang MONEF monitor dan evaluasi program penyiaran program ini menjadi ikon utama kita sebagai Khotimul Wahidia di Departemen Penyiaran dan Pembinaan yang harus kita lakukan saya nanti akan bertanya ke Bapak-bapak semuanya yang pertama yang saya tanyakan nanti dari kota saya belum bertanya ke provinsi Kepalutri belum ke kota dulu setelah dari kota nanti panjenan semua bisa membantu kita mungkin Jakarta Utara ada kenjala tidak mampu melakukan program itu nanti kita beri masukan bersama begitu pula daerah-daerah yang lain boleh memberi masukan kepada yang belum mampu melakukannya jadi intinya ini kita malam ini dialog dialog mengevaluasi program utama yang telah kita gulirkan sebelum kami bertanya program yang harus kita gulirkan kita wajib pertama wajib membawa pengamal saja akan pentingnya penyiaran kenapa penyiaran itu mudah penyiaran itu mudah sekali selama kita mau pasti bisa itu program kita semangat kita untuk kita selama kita mau pasti bisa maka semua pengamal harus sadar pentingnya penyiaran jika demikian pengamal gimana ada kesempatan langsung melakukan penyiaran bagaimana caranya pengamal jika memiliki jika memiliki kawan andai tolan keluarga memiliki masalah kita langsung masuk kita langsung masuk kita semput bulan untuk menawarkan jua dan karumah ya saidiya rasulullah jadi kita punya kawan siapapun jika mereka memiliki permasalahan kita masuk langsung menawarkan karumah karena semua manusia maaf itu butuh pertolongan sehingga ada yang kedukun ada yang keparanormal ada yang sesama kawan jadi setiap manusia punya problem hidup problem hidup itulah yang kita gunakan untuk masuk mengajak mereka wirid yang kita tawarkan ya saidiya ya saidiya ya saidiya rasulullah itu salah ucap saya kita tidak tidak yang tinggi-tinggi tidak sholat wa'idah ini jauh membahayai jauh membahayai dalam salah satu mujadah tubuh setelah mereka setelah mereka kita beri penjelasan dan mereka tertarik untuk mengamalkan kita harus menemani maka sudah menjadi takun isap jamaah yang saya maksud kita bukan penyiarnya jamaah jadi jamaah pengamal rapor ke imam jamaah kalau ada orang yang mau 40an ini sudah menjadi tanggung jawab jamaah menemani 40an itu tanggung jawab jamaah bukan individu penyiar boleh tanda itu imam jamaah harus memberi penjelasan ini di dalam mujadah usia jika sudah bisa berjamaah kalau tidak bisa ya kita boleh langsung atau kita beri berita lewat WA kita share supaya jamaah kita memahaminya jadi kita jangan menunggu berjamaah atau kuliah dapat dilakukan jangan menunggu itu ini tanggung jawab kita ini kan mudah kalau kita jalankan dan kita langsung memberi penjelasan kita jemput bulan jika mereka punya permasalahan kita masuk kita lanjutkan setelah 40an kita memasukkan prinsip-prinsip karena kebanyakan manusia tidak memiliki prinsip ketuhanan yang benar sehingga manusia kebanyakan tidak merasa untuk Tuhan kecuali terjepit makanya kita masukkan lirah-lirah 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 meski segala nah insyaallah nul hidayah iman akan datang namun boleh dipahami karomah itu hanya sebagai jalan masuk jalan masuk tujuan utamanya kita ajak makrifat ibarat kalau kita gambarkan anak kecil disuruh minum buddrek tidak mau kita beri sin buddrek sin kita tambah rasa manis intinya suruh mau apapun cara kita mencari menambah sin wajib berdoain hakikinya buddrek tapi karena anak umur tiga tahun ini matal harus diberi sin buddrek sin ini kan mudah sekali ini wajib wajib menambah sin setelah mau minum buddrek sin kita jelaskan buddrek istilah ini istilah kancing romoyi rabbi Allah kancing romoyi memberi contoh kalau disuruh minum buddrek tidak mau ya ditambah sin memang kehidupan ya semacam itu kancing romoyi merobbi Allah memberi gambaran kalau membahayai memberi gambaran apapun tujuannya disuruh amalkan ya sayidi apapun tujuannya saya pernah kawan-kawan di BPPW di GKI itu dia ingin dapat judi bisa para masjid agar menang judi bisa saya begitu karena apa sih kita punya konsep yang menjarab artinya selama dia sudah menghadap Rasul harinya diajak menghadap Rasul itu karumah Rasul akan memancar meski tidak sama antara kita jadi kita mengajak manusia hatinya menghadap kepada Rasul hatinya mohon dua Rasul jadi nur ilahiyah yang memancar kepada Rasul akan masuk di dalam hati seseorang jika dia sudah wajib kepada Rasul maka perlu kita pahami setan nafsu menghadap betul ini agar umat tidak menghadap kepada Rasul dengan rayuan macam-macam langsung saja kepada Tuhan Tuhan kan dekat gak usah wasilah ini rasul ini tipuan tipuan nafsu karena kalau sejak menghadap Rasul ada siri keimanan tersendiri ini harus kita pahami maka sering kita sampaikan selama kita mau pasti bisa jadi menyampaikan ajaran baiknya pelan pelan begitu pula kita ini judul mengamalkan baiknya gak tahu kalau baiknya itu mudiara semua pengamal wahidiyah tak paham kalau wahidiyah itu mudiara paham kalau wahidiyah itu mudiara setelah masuk di jalannya kita menganggap wahidiyah itu biasa biasa aja lembaranya apa-apa tapi kita kita paham kalau wahidiyah itu mudiara bahkan super mudiara setelah kita masuk kemudian pengamal kita diratakan supaya penyiaran pengamal maka mungkin satu minggu sekali paling lama dua minggu sekali laporan ke imam jamaah pak saya sudah penyiaran tapi belum hasil pak saya sudah penyiaran alhamdulillah berhasil dua orang terus bagaimana pak ini cara menemannya kita berkasih jalan bus kemudian setiap satu bulan sekali minggu pertama kesepakatan awal bulan hijriah minggu pertama imam jamaah melaporkan kegiatan pengamal di dalam penyiaran mungkin warga jamaah usbiyah peserta mujadah usbiyah ada lima belas nanti kita laporkan yang sudah penyiaran ada lima yang sepuluh belum kita laporkan itu saja kemudian dari lima penyiar ini berhasil tiga orang ada tiga orang yang akan melaksanakan mujadah empat buluan dengan awal biasa jadi imam jamaah ini laporan dikirim ke DPPW kecamatan kalau DPPW kecamatan dikirim langsung ke DPPW kota seluruh imam jamaah yang ada di kota kita kita rangkum oleh DPPW kecamatan atau kabupaten jadi umpama satu kota Jakarta timur jumlah pengamal dapat dapat 300 yang terlalu melakukan penyiaran 100 yang 200 belum penyiaran dari 100 pengamal atau 100 penyiar itu berhasil 50 pengamal baru yang siap melaksanakan 40-an ditemani oleh pengamal jadi setiap bulan kita bisa mengerti berapa pengamal yang menyiarkan berapa pengamal yang tidak ini insyaallah apabila ini terus kita program akan menjadi watak tergitar bahwa kita ini betul-betul refleks memiliki watak refleks untuk menyiarkan sokawat wahid untuk menyiarkan insyaallah kalau ini terprogram terus sambil diserai mujadah penyiaran insyaallah mahasiswa hasilnya setiap akhir atau minggu ketiga setiap minggu ketiga JPPW provinsi merangkum seluruh pengamal yang melakukan penyiaran di DKI dikirim ke pusat seluruh JKI pengamal Bapak-Bapak 500 yang melakukan penyiaran 300 dan berhasil 200 mendapat 200 pengamal baru yang akan melaksanakan 40 ini harus kita wujudkan namun sebelum kita wujudkan harus ada target target seperti mana kemarin Jakarta Timur berapa kita tambah berapa harus ada target kita jangan mengikuti gerakan atau kita jangan sampai memiliki program tanpa target harus ada target target daerah kecamatan yang belum ada pengamal ini menjadi program di BPP kota mungkin kecamatan A di Jakarta Barat ini belum ada pengamal kita harus menunjuk kepada seseorang pengamal siapa yang kamu berusaha sekuatan di kecamatan itu belum ada pengamalnya bagaimana sambil mencari mencari kenalan dari saudara supaya mau mengamalkan wajah jadi harus ada target target itu diberikan kepada orang-orang tertentu itu diberi surat tugas selama tiga bulan Bapak berusaha mengupayakan agar di kecamatan ada surat tugas dan ada ketentu Pak A tidak berhasil diganti Pak B Pak B tidak berhasil ganti Pak C ini harus ada target kalau kelurahan yang belum ada tanggung jawab di BPP kecamatan maka meski satu dua harus dibentuk di BPP kecamatan untuk tanggung jawab penyiaran tugas utamanya tanggung jawab penyiaran jadi agar di kecamatan di kelurahan yang ada di kecamatan ada program menugaskan ABCD untuk melakukan penjalan harus ada target dan harus ada orang yang ditunjuk dan harus ada surat tugas ini dikodini oleh DPPW Provinsi cara memantuk ini harus dipantuk maka DPPW Provinsi yang jumlahnya lima orang itu harus dihidupkan harus dihidupkan semua mungkin satu contoh Pak Lutfi yang komandan komandan DPPW ini memantuk kesemuanya tapi mungkin Pak Bram mungkin sekretaris kabit penyiaran kabit peminan diberi tugas memantuk kota Jakarta Timur yang Pak di kota Jakarta Barat kota Jakarta Utara kota Jakarta kota Jakarta Pusat terus memantuk terus ini yang pertama yang selanjutnya kita upayakan masing-masing ini untuk mempercepat informasi dan komunikasi sangat baik apabila ada grup WA grup WA yang dibentuk DPP Provinsi saya yakin sudah terbentuk saya hanya menguatkan untuk saling asa saya asuh jadi mungkin dua hari sekali harus harus respon menulis di grup WA melaporkan kegiatannya saya memantuk kota B kota C kota Jakarta tapi disana belum ada respon apa adanya dikulis apa adanya begitu pula daerah-daerah yang lain kecamatan atau imam jamaah dengan pengamal di JPP kecamatan dengan imam jamaah JPP kota dengan JPP kecamatan harus ada grup yang semacam ini tampaknya sepilih namanya kurang berarti termasuk pemberi semangat atau pemberi informasi yang akurat jika grup WA itu kita menunjukkan begitu pula jika sekarang DPP BUSA tidak memiliki grup WA mungkin komunikasi agak susah meski sudah ada grup WA pun banyak DPP daerah yang kurang respon kurang respon karena skill atau karena malas kami belum tahu meski begitu sudah ada merfaat kami kami langsung bisa kontak namun kalau Bapak Bapak melihat di grup DPP BUSA dan daerah itu belum banyak yang respon saya sendiri heran 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 saja kenapa BUSA sudah tidak membayar komputer yang sudah membeli dengan yang lain lain tapi kenapa tidak respon sama sekali saya menyimpulkan sementara karena skill skill pengamal kita ini skill bawah skill grassroot jadi kalau maaf kalau tidak dibangunkan tidak diger terus tidak dinyatkan terus itu tidak gerak makanya mereka bangkitkan jiwa kita kita sadarkan jiwa kita untuk bertanggung jawab melaksanakan program perjuangan diantaranya untuk memberikan informasi yang kita sel di dalam grup-grup kita tersebut kemudian yang terpenting lagi adalah administrasi kita bayangkan ada administrasi yang tertulis di Ojo administrasi mencukup lewat medsos tidak punya arsip untuk kita dulu pun kami masih berpikir medsos baru saja kami ada arsip jadi nanti generasi berikutnya bisa membaca kegiatan yang kita tulis kegiatan yang kita sampai kegiatan yang kita hasilkan kalau di dalam medsos mudah hilang jadinya maka administrasi betul-betul kita berharga dan beradministrasi itu juga kita juga malas kita malas wakwa kita ini melakukan sesuatu yang tidak penting hal yang terpenting sering tidak kita lakukan maka wakwa nafsu itu mementingkan sesuatu yang tidak penting meninggalkan sesuatu yang penting itu wakwa nafsu ini harus kita pahami bersama maka kita harus saling mengingatkan dalam hal administrasi ini kita harus saling membuktikan bahwa kita ini semestinya mampu beradministrasi secara maaf saya sendiri di pusat ini masih banyak yang perlu dibenai banyak yang perlu dibenai karena kebanyakan program yang indah-indah itu gagal ketika administrasi tidak menyertainya ketika manajemen tidak menyertainya maka kami nanti setiap bulan maaf akan mengadakan wawancara semacam ini Pak Lebih setiap bulan di seluruh tanah dengan DKI juga paling lama dua bulan sekali kami akan wawancara semacam ini paling lama dua bulan sekali paling cepat satu bulan sekali karena program kami kami itu untuk provinsi di luar jatung jatung ini ya tadi terjajah sejenak Pak tadi Balikana itu penjelasan kami yang pertama saya mohon Pak Ludri, jairah mana yang harus saya tanya dulu ini silahkan mungkin Pak Bowo, Jakarta Timur oh iya yang terbanyak ini yang mungkin ya, Jakarta Timur ya terima kasih Pak Ludri Pak Bowo untuk di Jakarta Timur itu apa yang saya sampaikan tadi sudah tersosialisasi ke seluruh jamaah atau belum Pak Bowo sementara saya sampaikan sosialisasi melalui DPPW-DPPW kecamatan khususnya DPPW di tiga kecamatan yang paling aktif ada satu kecamatan yang DPPW-nya sangat pasif bahkan untuk komunikasi saja sangat sulit sehingga saya kira belum Monef ini belum sampai ke DPPW kecamatan salah satu di kecamatan namun saya namun saya juga selain ke DPPW-nya saya informasikan sampaikan sosialisasi Monef ini ke ketua DPPW-nya ketua DPPW-nya pun sama kurang kurang bisa merespon di salah satu kecamatan nah saya belum belum kalau begitu dan jalan itu pasti diganti saja Pak diganti saja kalau tidak diganti nanti perjuangannya DPPW-nya bagaimana Pak DPPW kemarin ya itu karena demi perjuangan saja nah ya kita ganti Pak Diri kita akan naikkan ini demi perjuangan kita yakin untuk Jawa untuk Jawa yang tidak bekerja dan ada calon lain misalnya tidak ada calon lain ada calon lain diganti ini Jawa untuk Jawa tapi di luar Jawa belum apakah ada calon lain Pak Pak di kecamatan yang pasif tadi untuk sumber daya sumber daya manusianya saya tidak begitu paham Pak siapa kandidatnya yang bisa hanya saya bisa hanya satu yang bisa saya untuk minta informasi salah satu itu namun sementara ini dia sebagai kooperasi untuk di personil lain saya tidak tahu dia di apa gitu berarti tidak ada calon lain ya Pak atau ada iya saya tidak paham orang-orang yang di kecamatan itu siapa yang Bapak Bapak atau Pak Bawa atau wakilnya Pak Bawa belum pernah menuju ke sana pernah sekali Pak di acara syariah waktu belum ada covid itu ya terima kasih Pak Bawa menugaskan menugaskan sekretaris menugaskan wakil bapak atau kabin penyiaran kabin untuk datang di sana ya kebetulan ini harus ada target kapan kapan datang di sana betul Pak tapi untuk wakil pun sebetulnya satu kecamatan itu Pak sama wakil di PPW ini dan memang di sana itu kurang harmonis di kepeweannya sehingga memang antara ketua dan di PPW ini sangat sulit diajar ada yang kurang harmonis itu Pak Mario Reza itu tetap ucap Pak Mario maaf iya iya baik Pak Yai ini nanti saya insya Allah saya tindak lanjuti insya Allah nanti saya tanya Pak Bowo siap aja nanti segera saya tindak lanjuti Pak Yai iya tanya Makasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Mario terima kasih terus kembali ke Pak terima kasih terima kasih dari satu satu percamatan terima kasih terima kasih Pak kami tunggu akhir bulan separa nanti baik Pak iya iya kemudian mana lagi Pak Pak Jakarta Barat Pak Waljumit ya Jakarta Barat Pak Waljumit saya hubungi lagi Pak Waljumit mungkin dari Jakarta Selatan Pak Toled terima kasih terima kasih Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam di Jakarta Selatan Pak Soleng itu ada berapa jamaah usuh yang kalau tidak ada ya campuran berapa kalau untuk jamaah selatan kurang lebih ada lima atau empat atau limaan kejamatan yang sudah mandiri Pak walhamdulillah alhamdulillah kemudian dari lima itu sudah tersosialisasi ke pengamal tentang program penyiaran atau belum Pak kalau secara struktur belum Pak tapi secara pribakatnya pengamal untuk menyiarkan itu sudah kenapa belum Pak karena dari kita masih tak 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 berarti di Jakarta Selatan sebelum JPPW belum lengkap mungkin baru Pak Soleh belum belum punya kawan Pak Soleh saya belum belum masih sendiri masih sendiri Pak ada yang siap cuma dia selalu kalau libur pulang kampung Pak Ustadz Bapak Yay pulang kampung rumah nyaman dia siap teman saya cuma kalau libur kerja Sabtu minggu pulang kampung atau masa pandemi ini di kampung di kampung oh oh